Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel TV Bangunan channel yang selalu memberikan informasi bermanfaat seputar dunia bangunan kali ini seputar instalasi pipa lagi mas bro jadi khususnya itu instalasi pipa pembuangan air hujan dari dak talang jadi video kali ini saya akan membagikan 3 hal penting seputar instalasi pipa pembuangan air hujan dari dak talang ya khususnya di area dak talang ini ada 3 hal penting yang saya sampaikan kepada kawan-kawan dan tanpa berlama-lama untuk yang pertama mas bro yang pertama pemasangan kenik jadi untuk pemasangan kenik itu jangan sampai mengganggu pemasangan pelafon ya mas bro ya jadi harus di level aman di atasnya pelafon jangan sampai nanti pas pasang pelafon nabrak paralon waduh itu repot ya jadi harus di atasnya kira-kira tinggi pelafon berapa kawan-kawan harus tanyakan dulu supaya aman tidak mengganggu ya gitu oke kita lanjut yang kedua ya mas bro yang kedua seputar kemiringan dan pembuatan dak talang jadi saat kawan-kawan membuat dak talang kawan-kawan harus pastikan dak talang itu lebih tinggi dari kenik yang sudah dipasang sebelumnya ya mas bro ya setelah kenik dipasang dan aman dari pelafon untuk pembuatan dak talang harus lebih tinggi dari kenik yang sudah dipasang sebelumnya supaya nanti air bisa mengalir deras dan jika kemiringan dari dak talang ke pipa jalur pembuangan hanya sedikit kemiringannya kawan-kawan harus pasang pipa langsung ya jadi sebelum dak dicor dak talang kawan-kawan harus pasang dulu pipanya seperti yang kawan-kawan lihat jadi kenik dipasang dulu sebelum dak dicor karena nanti kalau tidak dipasang dulu seperti ini nanti tidak bisa nyambung ya karena kemiringannya hanya sedikit dan sebagian kenik ikut kecor ya kawan ya kayak gitu tapi jika kemiringan dari dak talang ke pipa jalur pembuangan agak jauh kawan-kawan boleh pasang pipa seperti ini saja nanti nyambungnya nyusul karena ini kalau nyambung nyusul bisa ya berbeda kalau kemiringannya hanya sedikit jadi harus dipasang dulu pipanya sekalian nanti dicor barang saat pengecoran dak oke kita lanjut yang ketiga mas bro ini yang ketiga yang terakhir ya ini kebetulan dak talangnya lagi diaci sampingnya ya karena mau dipasang atap nanti kalau sudah ada atapnya nggak bisa ngaji ya nanti ngajinya sambil tengkurup ini kalau nggak diaci dulu oke kita lanjut mas bro ini yang ketiga untuk pipa yang sisa di atas dak ini usahakan jangan dipotong dulu ya jangan dipotong dihabisin tapi disisain 10 cm supaya apa supaya nanti sehari setelah ngecor buat ngerendam dulu mas bro jadi airnya nggak langsung habis keluar nah seperti yang kawan-kawan lihat disini masih ada sisa sekitar 10 cm karena setelah sehari setelah ngecor dak talang bakal direndam untuk pengetesan hasil pengecoran ya ada yang rempas apa tidak kayak gitu sekalian juga jadi nanti supaya proses pengeringan beton sambil diisi air kan tidak mudah pecah ya kawan ya tentunya tidak mudah pecah dak talangnya oke terima kasih buat yang sudah nonton video saya jangan lupa like ya jika kalian suka sama video saya komen jika ada yang mau ditanyakan sampai ketemu video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh